Hai kenapa saya anjurkan untuk mengganti mounting mesin karena terutama getarannya biar berkurang yang kedua mesin biar naik ini kan sudah naik body lip kalau misalnya buat off-road dilipas saja sama supirnya enggak tahu kalau kalternya masih standar akutnya nanti nyangkut ini kalter ini kalau standar masih di bawah balak besi itu pengaman jadi kita naikkan biar kalternya naik ini pengamannya masih di bawahnya nanti untuk off-road gas terus aman itulah takutnya nanti orang yang naik pikirnya ini udah tinggi dikas terus ternyata kalternya standar cuma itu yang penting biar tetap aman kalau bocor pemilihnya enggak tahu lihabis mesin nge-gym puluhan juta keluar duit ini kita buat body lip dari pipa galvanis 2 inci ini dilas tas bawah daripada pakai teplon atau karet yang mahal ini cukup murah dan anti karat galvanis ini ini 8 cm naik 8 cm tambah karat 2 cm ketemunya 10 cm nah itu baru mantep garang itu sup geset juga hahaha pelak daytona padlock ini mau body lip belakang sudah pakai ban 235 x 75 R15 pelak semi celong padlock daytona yang depan masih standar nanti naik 8 cm ini bannya ini bannya touring pun masih wajib body lip kalau mau ganti profil 235 x 75 ini ban baru tapi stok lama murah di Medan gobek 2000 produksi 2015 ini ceritanya sebelumnya di ditambah adaptor berjual tapi kurang enak sudah lama juga tidak mengerjakan body lip memang karena sibuk muli kerja ini emergency karena sebelumnya sudah ditinggikan dengan teknik penambahan adaptor berjualin tapi hasilnya tidak puas atau kurang puas jadi kita kerjakan body lip naik 10 cm ini part-part yang biasanya diganti saya suruh beli saya suruh belanjakan dulu sama onernya ini karet body biasanya cuma beli setengah karena mahal setengah pengaset tiga ratusan ini selang to power steering ini selang rat yang bawah selang radiator terlihat kenapa pengerjaan lama karena kita kerjakan dengan teliti biar hasilnya maksimal tidak asal naik body saja sekalian cek kaki-kaki dan yang lain-lainnya oke langsung kita eksekusi langkah awal body lip yaitu kita bongkar dulu selang-selang selang radiator atas bawah dilepas dulu radiatornya ini stir atas dilepas bautnya atas bawah liter udara dilepas tandon dikendori nanti diturunkan baut 12 piece baut body dilepas bautnya semua ini sudah terlepas semua siap naik siapkan tunkrak 3 biji kanan kiri depan jangan lupa diganjil kayu biar tidak merusak lantai dan terakhir selang-selang BPM dikendori ini selang besar dikendori klemnya dikendori sudah bisa naik ini kita pasang kayu biar tidak rusak lantai lantai ini dulur-dulur banter remania lagi kumpul bom ini dari Aceh lagi ngopi-ngopi santai dengan dulur banter sumatera utara selamat menikmati selamat menikmati kita马 이건 itu karena tenggelin kebersihan nangis berkendori selamat menikmati Assalamualaikum kita lambur sudah naik ini kita pakai baut as roda vario berbiji 18.000 lebih kuat baja anti karet untuk naik bodelit 10 cm pas ini vario pas ini tinggal ngenceng belakang masih naik tinggal ngasih karet-karet segini ini nanti belum turun nanti kalau sudah duduk paling segini mantar-mantar yang ngumpul selamat pagi lor Alhamdulillah tadi malam dilempur sampai jam 12 sudah naik jadinya naiknya segini itu yang belakang udah pas sudah dikencengi semua langkah berikutnya nanti fixing radiator terus penyambungan setir fixing power steering selang-selang selang BBM selang hawa darah terus personal fixing pamper yang terakhir fixing pamper sama cek kaki-kaki ini kemarin di bandel pakai karet soknya pun nggak ada nanti kita standarkan lagi ganti selang solar yang dari tanki nggak nyampe power steering cuma tandanya diturunkan turun masih nyampe selang-selangnya kita ganti beli meteran satu meter adaptor turunkan sini dilubangi biar turun Alhamdulillah mesin sudah aman ini yang lama udah koyak-koyak yang baru OHK 500 500 sama bantalan personal ini nanti kita ganjal ring biar naik ini di ganjal dua ring saja naiknya sudah lumayan karena ini posisinya sudah miring jadi dua ring saja sudah naik sekitar satu setengah senti biar kalternya aman bantalannya kita tambah juga biar tambah tinggi ini modip adaptor berjain cuma karet band baut baut bau ngenan baut bau nganan pakai tab kita kembalikan ke standarnya kalau body lip itu tidak merubah struktur kaki-kaki karanya dilepas ini ya dipasang lagi shocknya kita coak biar muat ban 235 x 75 tanpa merusak cat tetap rapi cukup di kerendah dilipat ke dalam kuat, sudah kuat, sudah oke ini pemasangan karet harus pas kalau bocor nanti suara mesin masuk ke kabin asap penampot masuk dan berisik air pun bisa menasuk karetnya harus pas tidak terkendala Alhamdulillah sudah selesai juga terakhir pemasangan pengaman kita tinggal tes tanpa apa yang kurang nanti kita betulkan kalau sudah pas bisa diambil sama olor kita tes setirnya sudah lempang belum ini sudah lempang ya lepas tangan masih lempang sip cuma kurang lurus saja setelah lagi sudah kita tes drive tadi di jalan lurus sudah hamteng tidak lari di jalan geliting geriting juga enak jalan geriting kita gas terus masih enak juga ini yang kurang ini cowaknya kurang dalam jadi ketika belok mundur dia masih nyangkut nanti kita cowak lebih dalam lagi karena ban profilnya ini sangat besar jadi sewaktu dia belok agak nyangkut pempernya sudah kuat sudah tidak berisik tinggiannya pun sudah sama yang kemarin yang kemarin saya lihat bannya makan luar yang sebelah kiri sudah saya ratakan kanan kiri sudah sama belakang juga sudah sama lempang kanan kiri jalan di aspal lurus pun tidak lari kanan kiri sudah enak getaran mesin juga tidak masuk ke kabin karena mounting transmisi dan mesin baru jadi sangat senyap manteng di dalam tidak getar bodinya sininya masih nyangkut kita tambah lagi kalau kiri masih sudah aman sudah aman selamat menikmati selamat menikmati